Siapa di antara kalian yang mau uang 5 miliar? 5 miliar? Saya mau bu! Tapi ada syaratnya, salah satu dari kalian harus menikah dengan anak saya. Mamanya aja begini, pasti anaknya pun ganteng. Impian ku banget dapet suami ganteng terus kaya lagi. Kalau kalian mau, ayo ikut saya pulang dan ketemu anak saya. Saya mau tante! Oke, tunggu. Kamu kok diam aja? Kamu gak mau dapet uang 5 miliar? Eh, bukan gak mau tante, tapi kalau dibanding Dela, kayaknya anak tante gak akan menikah saya deh. Siapa bilang? Kamu itu cantik, jadi saya mau kamu ikut. Baik tante, sialan. Kenapa syarat yang dipuji sih? Aku dan Dela pun diajak menemui anaknya. Perkenalkan, ini anak saya, Jo. Duh, tau gini kondisinya mending aku gak usah menawarkan diri. Tapi aku butuh 5 miliar itu. Dia lumpuh dan menjadi cacat karena terkena struk. Jika salah satu dari kalian memenangkan hati Jo, dialah yang akan menjadi istrinya. Oke, saya bersedia. Kalau bukan karena 5 miliar itu aku ogah. Iya, saya bersedia. Nah, makan. Masih bisa makan sendiri kan? Udah waktunya makan, kita makan dulu ya. Biar gak nyusahin terus, hari ini kamu harus belajar jalan. Ayo, sekarang berdiri. Ayo, sekarang jalan. Eh sayang, disini kamu ternyata. Tau loh sayang. Apa, liat-liat? Terusin jalan. Sayang, liat tuh. Calon suamimu jatuh. Bantuin, Gi. Calon suami? Ini, mana mau aku punya calon suami cacat kayak dia. Kamu tuh cuma mau uangnya aja, biar aku jadi kayak raya. Jo! Dela, kamu gimana sih? Harusnya tuh kamu buatin dia. Hidi, peduli apa aku? Mending kamu aja tuh yang ngurusin dia. Lebih baik aku pergi sama pacar aku. Dan padahal ngurusin orang cacat kayak dia. Oke, hari ini saya akan umumkan siapa yang layak menjadi istri anak saya. Dan yang mendapatkan uang 5 miliar seperti jenis saya. Shira, kamu yang akan menjadi istri Jo. Apa, Tante? Ini gak adil. Kenapa dia yang dipilih? Aku jauh lebih cantik daripada dia. Tapi sayangnya, bukan kecantikan fisik yang aku cari. Tapi hatinya. Kamu!